Masih ingat Pino Bahari, petinju berprestasi raih emas Asian Games, kini sopir taksi online demi sambung hidup. Ex-petinju Indonesia, sekaligus peraih medali emas di ajang Asian Games 1990 Beijing, Pino Bahari belakangan ini menjadi sorotan. Pino Bahari disorot, sebab kini mantan petinju itu banting setir jadi sopir taksi online. Kegarangan Pino Bahari di atas ring sudah tidak terlihat lagi sebab kerasnya kehidupan yang harus dijalani usai pandemi COVID-19 melanda. Pemilik nama lengkap Pino Jefta Udayana Bahari merupakan petinju amatir Indonesia yang meraih medali emas di ajang Asian Games 1990 Beijing. Pino Bahari menyumbang medali emas pada Asian Games 1990 di China lewat kemenangan di kelas 75 kilogram. Pino berhasil merebut medali emas setelah mengalahkan petinju Mongolia, Bandin Al-Tangerel. Cabang tinju menjadi cabang olahraga keempat yang meraih medali emas terbanyak tiga medali dalam Asian Games, mengikuti bulu tangkis 26, tenis 15, dan atletik 4. Namun setelah medali emas Pino Bahari, cabang tinju belum pernah lagi meraih medali emas hingga kini. Sejak saat itu, Pino Bahari yang merupakan anak dari pelatih tinju Daniel Bahari akhirnya menjadi salah satu petinju idola. Setelah Asian Games 1990, Pino sempat mengikuti beberapa turnamen. Ia meraih medali perak di SEA Games 1995 sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun setahun kemudian. Dalam setiap penampilannya, Pino terlihat garang ketika melepaskan pukulan. Setelah bel berbunyi, ia selalu mendorong lawannya untuk bertarung dalam jarak pendek dan siap menghadapi adu pukulan. Ketika berada di atas ring, Pino selalu mendapat sambutan meriah dari para penggemar tinju di Indonesia. Namun, kebanggaan tersebut kini telah hilang. Setelah pensiun, Pino Bahari beralih menjadi promotor tinju dan menjadi asisten ayahnya, Daniel Bahari. Ia juga menjadi pelatih di sasana miliknya, Jakti Bali. Namun, sejak wabah COVID-19 melanda, Pino Bahari harus menghadapi tantangan hidup yang sulit. Bisnis sasana tinju sepi setelah pandemi COVID-19. Penghasilan dari melatih tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena Bali daerah wisata, jadi pekerjaan yang cepat didapat jadi driver mobil online, kata ayah dua anak ini. Akhirnya, ia memutuskan untuk menjadi seorang pengemudi taksi online sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Pino, yang tinggal bersama mertuanya, memulai karir sebagai pengemudi taksi online dengan mobil pinjaman dari saudaranya sejak November tahun 2022. Awalnya memang agak gengsi menjalani profesi ini. Namun, karena tuntutan ekonomi, rasa itu saya singkirkan. Untung mobil itu dapat pinjaman dari saudara tanpa dipungut setoran. Jadi, saya bisa memanfaatkan penghasilan tersebut dengan maksimal. Sekarang anak pertama sudah lulus SMA dan ingin kuliah, sedangkan anak kedua masih kelas 3 SD dan juga butuh biaya. Bingung juga, keluh Pino bahari. Dengan penghasilan harian antara Rp100.000 hingga Rp300.000, ia dapat menutupi biaya hidup sehari-hari, termasuk biaya sekolah untuk kedua anaknya. Menurut Pino, terkadang ada beberapa penumpangnya yang masih mengenali dirinya sebagai mantan atlet tinju. Pino berharap perhatian pemerintah yang sudah bagus bagi atlet saat ini, juga perlu adanya perhatian terhadap mantan atlet yang dulu pernah mengharumkan nama bangsa. Meskipun sibuk dengan pekerjaannya, Pino masih menyisihkan waktu untuk melatih anak-anak dalam tinju tanpa bayaran. Diketahui bahwa Pino memiliki anak lelaki yang menurutnya memiliki bakat yang luar biasa dalam tinju. Namun, sang istri melarang anaknya untuk mengikuti jejak ayahnya karena masa depan petinju di Indonesia dianggap tidak pasti. Pengalaman sebagai driver online mengajarkan saya untuk selalu bersyukur dan bersabar menghadapi berbagai macam karakter penumpangnya dan persaingan hidup di jalanan, kata Pino.